Siapa di antara keluarga yang mimpi ketemu arwah? Ingat, yang berhubungan dengan darah atau berhubungan suami istri ada ikatan batin. Kalau itu serangan kuasa gelap, pasti ada mimpi itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bagaimana kita mengenal serangan itu kuasa gelap atau bukan? Yang pertama, semua serangan kuasa setan, serangan kuasa gelap pasti ada namanya hubungan dengan mimpi dengan arwah. Apa saudara? Mimpi hubungan dengan apa? Mimpi hubungan dengan arwah. Suatu kali saya diminta tolong sama seorang notaris. Nah, notaris ini teman baik sama saya. Dia punya ayah. Ayahnya tiba-tiba sempat tidak sadar jalan sendiri. Sudah kakek-kakek usia 80 lebih. Jalan sendiri, ketakut-ketakut tidak sadar. Sampai kena kebenturan. Setelah itu pulang. Berapa bulan kemudian, dia sakit. Sakit parah. Mati tidak, hidup tidak. Setiap kali waktu mau dinyatakan, pit, mau mati, hidup lagi dalam. Ingat, darah. Untuk sehat, itu mahal. Tapi lebih mahal kalau di rumah sakit. Betul? 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 Maksud saya beritahu, sehat itu apa? Mahal. Ngomong sebelahnya, mahal. Saya beritahu. Kita ini sehat, itu udah anugerah. Betul? Betul? Saya ini bersyukur sama Tuhan. Saya itu kumpul sama kawan-kawan. Waktu saya ngawal presiden dulu, saya ini yang paling muda. Di antara pasukan khusus, pasukan eliter. Dan saya satu-satunya sipil yang terpilih di antara 200 juta manusia lebih. Kemarin ketemu kawan saya. Waktu itu, saya yang termuda. Sekarang, saya nomor tiga yang tua. yang junior-junior, yang dulu pernah ini, wah, aduh, siap, siap, waduh. Saya ngomong sama kawan saya, yang pernah tugas sama saya, namanya Mayor Jenderal Klinik Air Hupan. Saya ngomong gini, waktu kita tugas dulu, aku ini yang paling muda. Tapi sekarang, apa tidak, nomor tiga yang paling, waktu cepat banget loh. Betul? Betul? Nah, waktu cepat dilalu. Nah, notaris ini minta tolong saya, kenapa? Setiap kali, sudah dinyatakan mau mati, tidak jadi mati. Setiap kali mau dinyatakan mati, tidak jadi mati terus. Nah, ongkos rumah sakit itu mahal. Apalagi sudah pakai oksigen, itu lebih mahal lagi. Betul? Makanya saudara bisa bernafas, itu anugerah. Mahal itu. Dan keluarganya, bermimpi, ketemu, roh-roh kerajaan zaman dulu. Ingat, serangan kuasa gelap, selalu ada hubungan, mimpi dengan arwah. Jelas? Jelas? Mimpi dengan apa, adakah? Arwah. Karena ingat, itu ada hubungan. Dan apa yang terjadi? mimpi bahangan hitam orang kerajaan masuk ke dalam badan bapak ini, dan keluar lagi. Nah, setiap kali dimasukin, keluar lagi. Setiap kali dimasukin, keluar lagi. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar terus. Cekin, cekot, cekin, cekot, gitu. Dan dia mati, tidak hidup. Waktu saya dipanggil. Nah, waktu saya dipanggil, saya lihat, yang pertama saya tanyakan adalah satu, siapa di antara keluarganya mimpi ketemu arwah? Ingat, yang berhubungan dengan darah, atau berhubungan suami istri, ada ikatan batin. Kalau itu serangan kuasa gelap, pasti ada mimpi itu. Langsung dia ngomong gini, saya mimpi ada arwah roh kerajaan. Bapak ini pasti punya pusaka, punya jimat, diisi di dalam badannya. Coba jujur semuanya. Benar, ada keris, ada tombak, ada pedang, ada batu cincin, ada jimatnya. Waktu itu, saya ngomong sama pihak keluarga, ini harus dimusnahkan. Kalau tidak dimusnahkan, susah matinya. Ingat, saudara, semua pusaka, semua jimat, itu harus kena api, untuk menetralkan, memusnahkannya. Artinya, dimentahkan. Dimentahkan. Apa, saudara? Saudara? Atau kembali seperti semula. Dipercaya, sebelum saya bertobat, jin setan priperayangan, tercipta dari unsur api. Unsur apa, saudara? Makanya, neraka itu full api, bukan full AC. Nah, maksudnya, jimatnya serahin. Jadi, semua jimat apapun, untuk memutuskan hubungan dengan pusaka, dengan pemiliknya, itu harus dilewatkan api. Artinya, dimentahkan. Apa, saudara? kembali seperti semula. Kalau enggak, roh ini, waktu didoakan keluar, pendoanya enggak ada, masuk lagi. Karena, harus dilewatkan dengan api. Artinya apa? Dimentahkan. Makanya, di Alkitab ada kan, jimat-jimat, dibakar. Betul? Itu artinya apa? Dimentahkan. Apa, saudara? Kembali seperti semu, semu, langsung, doa, tumpang tangan bagian jantung. Semua pegang bagian jantungnya semua. Kenapa doa untuk yang susah mati, karena pusaka dan jimat, harus tepat bagian jantung. Saya jelaskan. semua kekuatan mistik, kekuatan roh, mantra-mantra jimat, yang ditanam dalam badan manusia, yang disebut manjing, atau menyatu, dengan darah dan tulang, itu mengikuti, jalur peredaran darah. Apa, saudara? Mengikuti apa? Jalur peredaran apa? Darah. Sehingga orang yang susah mati, itu doakan di bagian jantungnya. Ini semua semua. Darah Yesus, hancurkan segala kutub. Darah Yesus, hancurkan segala mantra. Darah Yesus, hancurkan segala jimat. Darah Yesus, hancurkan kutub. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus. Roh-roh jahat, roh-roh kutub, roh-roh gelap, keluar. Demi nama Yesus. Ingat, orang yang susah mati, punya jimat mantra-mantra, itu disebut manjing, atau menyatu, atau manungga. Artinya, mengikuti jalur peredaran darah. Jelas? Dan itu dari mana? Jantung. Jelas? Nah, didoakan. Terus, Pak, apakah harus dipegang? Tidak harus. Doa, tidak dibatasi ruang dan waktu. Fokuskan saja, dibayangkan jantungnya. Peredaran darah. Nah, keluarga, suatu pang tangan, di kaki, sini-sini, tapi intinya di jantung semua. Terus, saya ngomong, jimat sudah dibakar, harus ingat, dilewatkan dengan apa? Api. Terus, saya pulang, besok dapat kabar, meninggal. Meninggal. Seguh, bukan tit, tep, tit, enggak, 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 enggak. Jelas? Jelas? Jadi, saudara nanti, kalau menghadapi satu kasus, yang berhubungan kuasa gelap, matinya susah, menyatu dengan mantra-nya. ingat, bagian apa yang harus saudara pegang? Jantung. Jelas? Kedua, susuk. Saya pernah nangani satu kasus, di kota Solo, seorang bapak ini, hobi bola. ingat saudara, hobi bola di sini, pesepak bola ini, dia tidak ngincer bola, tapi ngincer kaki. Dia sukanya untuk, gaprak-gaprak itu adalah, karena itulah, dipasang susuk, bagian kaki. Sekalipun dia pasang susuk, di bagian kaki, tidak pernah juara dunia. Sudah disusuk, tapi tidak pernah juara dunia. Disusuklah bagian kaki. Karena dia hobi bola, adu tendangan, biar menangan. Nah, apa yang terjadi? Serangan kuasa gelap, bisa terjadi, yang kena adalah istrinya. Kalau istrinya itu, imahnya lemah. Jelas? Jadi tidak mutlak, yang bersangkutan. Bisa, anaknya bisa is. Nah, apa yang terjadi? Istrinya ini, sering kesurupan. Dan selalu mimpi, ada menindih, hitam tinggi besar. Ingat, roh orang, mati. Itu roh setan menyamar. Tinggi besar. Nindih itu adalah. Sampai pucat, kayak orang mati itu adalah. Dan itu berbulan-bulan. Banyak amba Tuhan, justru fokusnya, mendoakan istrinya. Padahal penyebabnya, suaminya. Ingat, jadi serangan kuasa gelap ini, bisa terjadi, yang kena istrinya. tidak mutlak, yang bersangkutan. Jelas? Jelas? Nah, pada waktu saya lihat, des! Saya ngomong, ibu mana? Des, ini ibu. suaminya mana? Ini mau lepas apa tidak? Iya, lepas. Bapak bertobat. Jadi selama itu, tidak ada yang tahu. Kalau penyebabnya adalah, suaminya. Bapak pasang susuk ya? Iya. Bagaimana? Bagian kaki. Saya mau tanya, Bapak pasang susuk, supaya menangan, di, saya pak bola. Iya, pernah juara dunia? Tidak pernah, ya sudah. Susuk, itu ada dua. Susuk hidup, dan susuk mati. Ikutin saya semua. Susuk hidup, dan susuk apa? Mati. Apa artinya, susuk hidup, dan susuk mati? Susuk hidup, artinya, susuk itu adalah, dari emas, atau berlian, kekuatannya masih hidup. Masih powerful, kekuatan mistiknya kuat. Masih ada. Rohy masih ada. Nah, jenis ini, bisa pindah tempat, mengikuti, jalur peredaran darah. Apa saudara? Apa darah? Jalur apa? Jalur peredaran apa? Darah. Ingat, mengikuti jalur peredaran apa? Darah. Makanya, susuk ditanam di sini, bisa pindah ke kaki. Dari kaki, bisa pindah ke sini. Dari sini, bisa pindah ke sini. Mengikuti jalur peredaran darah. Ini namanya, susuk hidup. Nah, jenis susuk hidup ini, kalau didoakan, demi nama Tuhan Yesus, akan terjadi namanya, peperangan roh. Dan waktu lepas, keluar, setannya, bersama dengan susuknya. Baik emas, maupun berlian. Jelas? Ini yang namanya, susuk hidup. Jelas? Yang kedua, yang namanya, susuk mati. Apa, saudara? Susuk mati. Susuk mati di sini, emasnya tetap ada, tapi Roy sudah keluar. Mantranya sudah tidak berfungsi, namanya netral. Menjadi emas biasa. Biasanya nanti, yang di tempat bagian susuknya itu, akan ada bekas, kayak warna, kayak orang, luka kebiru-biruan itu, atau ada garis gitu, tanda, itu namanya, susuk mati. Jadi, kekuatan rohnya, sudah tidak ada. Jadi, benda biasa, termasuk berlian, ada cirinya, nongol gitu. Nah, kalau ini didoakan, demi nama Yesus, itu, kebanyakan, tidak keluar. Kenapa tidak keluar? karena Roy sudah tidak ada. Kenapa? Sudah melewati, masa kadaluarsa. Karena kekuatan mistik, susuk, jenis pengasian, dan lainnya itu, itu seribu hari. Harus dibangkitkan lagi. Dicas ulang, sama dukunnya. Jelas, jelas, karena setan, ingat darah, jenis-jenis seperti itu, ada namanya, masa kadalu, makanya ada yang kebal, hanya 40 hari. 40 hari kebal. Wow, dadu, dadu. Dia lewat, 41 hari, setannya goodbye, dar mati. Kenapa? Masa kadah, jelas, dan kebal pun percuma. Sudah tak beritahu, kelemahannya semua, tembak mati. Peluru emas, tembak bayangan, macam-macam, kelemahannya. Itu ada, hukum alamnya. Nah, saya dulu ngajar di polisi, cara penyidikannya. Nah, itu, kalau susuk, jenis susuk mati ini, waktu didoain, setannya keluar, ingat darah, bendanya ini, sudah tidak berfung, karena kekuatannya sudah melewati masa kadalu. Nah, keluar tidak didoakan darah? Tidak. Kebanyakan nanti, keluarnya nanti, lewat operasi. Apa, darah? Atau, diginikan, cek, keluar. Karena itu jadi benda biasa saja. Jelas? 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 Jadi belum tentu, dalam doa perpasan orang pasang susuk, itu keluar. Tergantung kasusnya. Susuk mati, apa susuk hidup? Jelas? Saya pernah doain, anaknya jadi polisi, kawan saya baik. Bapaknya, susah mati, karena punya susuk. Susuk ditanam badan gini, ingat, ngikut perdana darah. Kalau ditanam badan-badan banyak, tidak usah pusing. Pegang bagian apa? Jan? Jantung. Doa, darah Yesus bebaskan. Setan rojat keluar. Waktu keluar, susuknya lewat apa? Kotorannya. Langsung. Bonjurat itu, kotoran, bau banget darah. Itu, kotorannya itu penuh dengan jarum emas. Artinya apa? Susuk hidup. Jelas? Jelas? Nah, susuk mati, kekuatan dan berfungsi. Benda biasa. Bapak ini saya beritahu. Bertobat, lepasin. Bagian kakinya. Karena itu susuk hidup, keluar. Baru kasus itu, selesai. Langsung ibunya ini sembuh. Ingat, di dalam doa pengusiran setan, kasus pelepasan, belum tentu serangan terjadi itu, yang bersangkutan. Bisa yang kena itu anaknya, atau istrinya. Jelas? Jelas? Nah, sering ada penampakan, bayangan hitam, roh. Nah, saya pernah nangani satu pabrik. Nah, ini. Pabrik ini, dulu rame. Di bawah itu, pet, habis itu. Tidak ada pembeli. Dan setiap kali, pelanggan mau datang ke tempatnya, itu nyari alamatnya itu, tidak kelihatan. Dan itu bolak-balik. Untuk nemukan itu, susah sekali. Padahal itu, pinggir jalan besar. Tidak kelihatan. kebanyakan itu orang sadar, itu waktu mau bangkrut. Kan itu dah. Baru terasa. Saya cari. Yes. Yang pertama saya tanya, ada satu. Ada penampakan roh enggak? Bayangan hitam, depan pintu. Nah, ini. Jadi ingat saudara, kalau serangan setan, yang berhubungan dengan tanah kuburan, atau mati sandang pangan, mati rejeki, itu pasti ada penampakan, roh tinggi besar, di pintu utama. Jelas? Depan pintu. Dan, setiap malam tertentu, jam 6 sore, atau mendekati jam 12 malam, itu ada bau menyengat. breng lewat. Pak, kalau ada bau menyengat, menetap, bau got. Jelas? Bau apa, darah? Baunya ada, menyengat, bau, seperti lewat. Bung. Itu pasti tanah kuburan. Sudah mengenali serangan kuasa gelap ini. Bayangan apa? Hitam. Jelas? Jelas? Dan, tanah kuburan yang dipakai, yang jelas, bukan kuburan pendeta. Atau majelis. Atau orang tua. Bukan. Kuburan yang dipakai, pasti kuburan seorang perampok, pemerkosa, pencopet, pembunuh, teroris, yang mati, dieksekusi, digebuki, dibakar masa. Mati sebelum waktunya. Apa, saudara? Apa, saudara? Mati sebelum waktunya. Ingat, darahnya itu menuntut. Dikubur di satu tempat. Nah, dipusaranya ini, itu mengandung namanya, kutukan kehancuran. Apa, saudara? Kutukan apa? Nah, kalau tanah ini, diambil, disiramkan di pintu toko orang, pintu pabrik orang, itu mati rejeki. Namanya, matenis sandang pangan. Jelas? Jelas? Dan, perlu sudah tahu, orang pelit, paling mudah kena. Tapi, kalau orangnya suka nolong, suka memberi, tidak bisa kena. Ada hukum takdir di sini. Orang yang menaruh belas kasihan, ke orang-orang miskin, sesungguhnya, memiutangi Tuhan. Jelas? Makanya, dulu sebelum saya bertobat, sebagai seorang dukun, untuk penolak bala, penangkalnya, yaitu apa? Adakan bancaan selamatan. Supaya, orang-orang miskin ini makan. Waktu orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia menuh. Dan hukum ini berlaku, bukan hanya untuk orang Kristen, semua umat manusia. Halnya bedanya, kita percaya Yesus, dijamin masuk surga. Jelas? Tapi, hukum tak burtuwa ini, berlaku bagi semua umat manusia. Jelas? Nah, begitu. Jadi, makanya, orang yang suka nolong, suka memberi. Suatu kali, Ibu Anik Yudhoyono, Al-Mahum, Ibu Presiden, tanya sama saya, Mas, bagaimana, cara supaya, tidak kena ilmu gaib-gaib, karena sebagai Ibu Negara kan, Al-Mahum, Ibu Anik Yudhoyono, saya memberitahu, Ibu suka nolong, suka memberi, tidak bisa kena. Nah, malam ini, kolektor berubah. Amin. Salah satu penangkal ilmu hitam, itu adalah, memberi. Maka di Alkitab, ada perpuluhan, persembahan kasih, betul? Persembahan suhu, itu, penangkal ilmu hitam. Nah, semua berkat, semua, semua masa depan, semua keberuntungan, itu pasti ada jalannya. Betul? Orang mau, jadi lurah, minimal lulusan SMA. Betul? Betul? Ada jalannya. Orang buka toko, atau pabrik, pasti pinggir jalan. Betul? Tidak mungkin, puncak gunung, siapa yang beli. Betul? Artinya, segala sesuatu, itu ada jalannya. Ada apa, ada? Semua berkat, rejeki, keberuntungan, ada aja, jalannya. Orang mau ketemu, jodohnya aja, ada jalannya loh, dikenal. betul? Tidak mungkin, dari langit turun, jodohmu, kan gak ada. Ada jalannya. Dan saya itu, sangat percaya loh. Jodoh itu, gak jauh dari kita loh. Kadang kita berpikir, nanti kalau aku punya suami, nanti, Korea, Australia, ketemu, teman sekolah, teman main. Betul? 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 Dikenal. Aduh, mutekin kuidok. Nah, kalau tanah kuburan, cirinya ada penampakan, dan bau busuk menyengat. Apa saudara? Bau apa? Berarti ini apa? Serangan kuasa kegel? Kelapan. Nah, yang ditutup, itu adalah masa depan, keberuntungan. secara alam roh, itu kelihatan kayak kabut gelap. Bapak saudara? Kayak apa? Seperti kabut gelap. Nah, kalau sudah menghadapi kasus seperti ini, doanya seperti ini. Ini saya semua. Darah Tuhan Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Darah Tuhan Yesus, buka keberuntungan tempat ini. Darah Tuhan Yesus, buka masa depan tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap, keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan kutuk tempat ini. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Nah, demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Ikut saya semua. Darah Yesus, buka berkat tempat ini. Artinya apa? Untuk membuka masa depan. Ingat, toko rame itu bicara masa depan. Kalau rene sing tuku, yo bangkrut tutup. Betul enggak ada? Betul? Ini secara alam roh, itu kelihatannya kayak kabut gelap. cirinya ada penampakan, dan apa? Bau busuk manyang. Nah, makanya saudara yang paling aman, saudara yang punya toko, pabrik, restoran. Kalau mau buka, doa dulu. Ikut saya semua. Darah Yesus, buka berkat tempat ini. Darah Yesus, buka masa depan tempat ini. Darah Yesus, buka keberuntungan tempat ini. Darah Yesus, bentengi tempat ini. Dalam nama Yesus. Sudah paham? Sudah mengerti angkat tangan, Pak? Jelas? Sekarang akan saya beritahu, sebelum selesai. Ikutin saya semua. Sepuluh tahun ke depan. Dari tahun ini, Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Dan sekarang saya beritahu, bagaimana menghadapi, waktu Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Hanya ada empat yang bertahan. Seterusnya. Jadi saudara harus siapkan ini semua, sebelum Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Jelas? Yang dikuasai Cina pertama adalah IT. Jelas? Apa saudara? IT. Sepuluh tahun ke depan nanti, teknologi IT akan maju sekali. Bahkan orang nyanyi pun, bisa pakai EI. Termasuk kotbah. sepuluh tahun ke depan. Jadi sepuluh tahun ke depan, hamba Tuhan harus punya ciri khas pertama urapan dan spesialis khusus. itu sepuluh tahun ke depan. Jelas? Jelas? Sudah mengerti sudah? Cina menguasai apa? IT dan EI. Sudah mengerti? Kedua. Kedua. Industri tekstil dan metal. Apa saudara? Yang berhubungan dengan besi, aluminium, nikel, tanah jarang, pengolahan logam. Industrinya akan dikuasai Cina seluruh Indonesia. termasuk otomotif. Sudah jelas? 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 Ingat. Jadi, industri inilah yang akan dikuasai Cina seluruh Indonesia. Industri. Dan apa yang bertahan waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia? Pertama adalah pertanian dan perkebunan. Apa saudara? Pertanian dan apa? Jadi saudara, ini penting. kedua, peternaan dan perikanan. Apa saudara? Pertanaan dan apa? Perikanan. Yang ketiga, logistik dan distribusi. Karena sopirnya, simnya harus orang Indonesia. yang bisnis travel aman. Karena simnya harus apa? Simnya orang apa? Indonesia. Dan toko-toko besi aman semua. yang berhubungan dengan pasir, beton, batu. Itu aman semua. Kenapa? Karena tidak import, ngambil di gunung. Jelas? Jelas? Ngomong sebelahnya, toko besi aman. Jelas? Kuliner aman kecuali Chinese food. Kenapa? Yang aslinya datang. Jelas? Yang aslinya apa? Jadi kuliner yang aman adalah masakan Nusantara. Sekarang yang asli, karu kawi, yang aslinya. Betul gak? Betul? aslinya apa? Jadi 10 tahun ke depan, koki-kokinya teko kapu ya. Nah, jadi ingat, apa saudara? Kuliner pun harus ada spesifiknya. Yaitu apa saudara? Masakan Nusantara. Soto. Bakmi Jowo. Tapi kalau Chinese food. Selesai. Karena apa? Seng asli apa? Datang. Jelas? Kuliner pun, kuliner apa? Nusan? Dan yang keempat, properti tanah. Aman semua. Karena apa? pembatasan hak kepemilikan asing. Pembatasan hak kepemilikan asing. jelas. Jelas? Dan kejalanya ini akan dimulai tahun depan. kena apa? Resesi ekonomi. ekonomi. Jelas? Jadi pada waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia 10 tahun ke depan. Saudara semua harus siap-siap ingat pesan saya empat hal ini. Jelas? Tekstil pasti dikuasai Cina. Industri otomotif, industri mesin, berhubungan dengan industri metal dikuasai. Jelas? EI, IT dikuasai hanya empat ini yang akan bertahan seterusnya. Dan petunjuk ini diberikan Tuhan ke saya tahun 1997. Termasuk tentang Corona. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Itu tahun 1997 saya dapatnya. Ini saya sampai ada saudara. 2015 saya kasih pesan nyimpen emas dan dolar. Del semua. Betul? Dan saya 2021 saya berkata inflasi 5 tahun. Masih kendara? Del semua naik. Betul? Yang tidak naik harga diri. Tapi empat inilah yang akan bertahan waktu Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Ikutin saya semua. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Kita semua kembali ke offline. Kembali ke manual semua. 5 tahun ke depan ruko-ruko mall-mall akan kembali hidup kembali. Toko-toko. 5 tahun kembali ke manual semua. Kalau sekarang serba online. Betul? Nanti semua akan kembali ke manual semua. Ruko, mall, toko, restoran. Kembali semua. Karena ada titik jenuh. Pesannya sepasang sepatu yang dikirim kanan semua. karena itulah terjadi perubahan-perubahan. Cedera itu 5 tahun ke depan. Kita semua kembali ke manual lagi. Ingat tidak ada hal yang baru di muka bumi ini. Cerana dulu lincip-lincip seperti ini. Betul? Setelah itu berkembang gini. Betul? Setelah itu kembali gini lagi. Betul? Tidak ada yang baru. Mobil. Kotak. Lonjong. Kotak. Lonjong. Betul? 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 Rambut. Sama itu. Iya kan? Dulu keriting. Setelah itu apa? Lurus. Yang keriting sekarang dilurus. Betul? Betul? Tidak ada yang baru di muka bumi. Jelas? 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 Dan ingat semakin tahun ini pesan saya cari laki-laki normal susah. ingat ingat pesan saya. Semakin tahun bertahun-tahun ke depan nanti cari laki-laki normal susah. Paham? laki-laki tanya berapa tahun kemudian itu akan terjadi. Dimana cari laki-laki normal susah. Jelas? Jelas? cari laki-laki normal apa? susah. Ingat itu. Itu akan terjadi berapa tahun lagi. Paham? Paham? Jelas? ingat darah. Saudara yang mau cerai jangan cerai. Karena cari laki-laki normal susah. Jelas? Saingannya sekarang tiga. Pertama sesama wanita. Betul? 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 Sesama apa? Kedua laki-laki. Betul? Betul? Kalau selingkuh sama perempuan itu biasa. Betul? Yang luar binasa itu selingkuh laki-laki. Betul? Betul? Dua. Ketiga janda. Sama-sama janda. Perhatiin saudara. Di gereja tidak ada persekutuan duda. Yang ada persekutuan janda. Betul? Betul? Kenapa? Duda ini tidak sampai telung tahun bubar kabwe. Makanya di gereja itu tidak ada persekutuan apa? Duda. Perlu diadakan tidak? Yang ada persekutuan apa? Janda. Jadi ingat tambah tahun nanti dunia akan seperti itu. Lima tahun ke depan ingat kita semua kembali offline semua. Jelas? Jelas? gereja-gereja juga kembali ke offline semua. Jelas? Dan ingat tapi 10 tahun ke depan hamba Tuhan pun harus ada urapan dan spesifik khusus. Punya spesifik khusus. Karena nanti yang kotbah adalah EI. 10 tahun ke depan lagi. Termasuk yangnya nyanyi. jelas? 10 tahun lagi masih anda. Jadi semua disiapin. Ingat 4 hal ini yang akan bertahan seterusnya. Waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia. Dan itu akan dimulai tahun depan. Karena dimulainya resesi ekonomi yang sebenarnya. Jadi saudara resesi ekonomi tahun depan aman tidak saudara Surabaya? Aman. Ini saya tambahin boleh? Ada yang bertanya sama saya bisa tidak resesinya ini bisa seperti Mei 98? Tidak. Posisinya aman semua. Karena posisi 98 dan sekarang itu beda jauh. Sistemnya beda. Di tahun 98 politik itu mempengaruhi ekonomi itu 90%. Politik mempengaruhi ekonomi stabilitas moneter itu 90%. Jelas? Dan yang kedua jaman itu 98 tidak ada wamen wakil menteri langsung menteri betul? Begitu berapa menteri mundur kacau semua karena sistemnya tidak berjalan. Jelas? Jelas? Nah sekarang itu beda. Sekarang ada namanya BI itu independen. Kalau 98 belum independen murni. Jelas? Sekarang BI independen. Dan ingat ada namanya LPSK yang kedua ada lagi namanya OJK dan BPK stabilitas moneter. Jelas saudara? Pengaruh politik maksimal hanya 50%. beda dengan 98 jadi saudara tidak usah panik. Jelas? Ngomong sebelah aman-aman wai. Jelas? Jelas? Karena kalau sekarang menterinya mundur wakilnya senang. Kenapa enggak dari dulu mundur? Gue juga mau naik betul enggak? Menterinya mundur sudah ada wamen. Betul? Wamennya mundur ada dirjen. Deputi. Jelas-jelas semua sistem berjalan. Jelas seperti sekarang ini. Selama 6 bulan kan tidak boleh ngambil keputusan yang strategis. Sekali jelas. Tapi sistem berjalan menyelesaikan program yang dulu. Betul? Semuanya. Sistemnya sudah berjalan dengan baik. Jadi saudara tidak usah panik. Pak tahun depan gimana? Aman. Dan demo pun zaman sekarang harus izin. Betul? Tidak kayak dulu langsung blak gitu mendadak. Jadi posisinya aman. Stabilitas moneter aman. BI independen. Ada LPSK, ada OJK, ada BPK. Jelas? Jadi semuanya aman. Jemaat, masyarakat, rakyat, aman. Hanya kencangkan ikat, pinggang. Kalau dulu biasanya makan wagyu Jepang, sekalian waktunya makan sapi Jawa yang sudah latihan fitness. Kalau makan, alat. Jelas? Kalau ingin wagyu rasa Jawa makanlah soto kikil. Betul? Podo empu sapi nih. Karena apa? Sudah waktunya mengecangkan ikat pinggang. Jelas? Tahun depan. Dan belilah hal-hal yang berguna yang penting saja. Tidak usah yang karena gengsi Hermos apa Louis V macam-macam. Tunggu dulu. kencangkan ikat pinggang dulu untuk tahun depan. Roma Pasal 12 Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang terkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang itu adalah untuk pernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murga Allah sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumulapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan barang api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma Pasal 13 Kepatuhan kepada pemerintah Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlahkan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murga Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurgaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kekenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kekenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa napsu, jangan dalam perselisian dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma Pasal 14 Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Andaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorangpun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorangpun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah, Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut dihadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang diantara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makanannya, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan divitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terima kasih.